Kembali bersama saya saudara di Baca TV News Saudara, Wakil Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Abdul Muiz Ali menyesalkan beredarnya video atas nama MKC yang dengan jelas dan sadar menista agama Islam dan menghina Nabi Muhammad SAW Melalui kanal Youtubenya MKC yang memakai baju lengan panjang dan kopiah hitam menuduh Nabi Muhammad seorang iblis dan pendusta Dilansir dari republika.co.id beredarnya video MKC melalui kanal Youtube yang telah nyata-nyata menistakan agama Islam Selain MKC, ada beberapa orang teman obrolannya juga menistakan agama Islam kata Abdul Muiz dalam keterangan persnya Sabtu 21 Agustus Salah satu ujaran MKC dalam siaran Youtubenya menyebutkan bahwa bapak segala dusta ialah iblis sehingga apabila manusia suka berdusta ia menduga bahwa seseorang tersebut adalah iblis Kalau ada manusia senang membunuh yang beda agama itu iblis Orang yang suka membunuh suka berperang membunuh sesama manusia itu iblis Jangan ditiru dan jangan didekati kata Kece Bapakmu adalah pembunuh itu iblis Siapa yang pembunuh, siapa yang perang badar itu Muhammad Muhammad bin Abdullah adalah pemimpin perang badar dan Uhud membunuh dan membinasakan Jelas ya, pembunuh adalah iblis Yohanes 8 ayat 47 Barang siapa berasal dari Allah ia mendengarkan firman Allah Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya karena kamu tidak berasal dari Allah Saudara yang dikasih Tuhan Orang yang mendengarkan firman Allah Itu berasal dari Allah Rohnya berasal dari Allah Bukan dari iblis Tapi orang yang memelintir firman Allah Itu rohnya dari iblis Nyusuf Memang berasal roh itu dari Allah semuanya juga Cuman kalau sudah disusufi iblis Waduh repot itu ya Maunya membunuh, merampas, korupsi, tipu Berdusta Itu ajaran iblis Katanya Muhammad hamba Allah, utusan Allah Tapi kenapa? Tidak ada ayatnya yang menyatakan Muhammad bersama Allah Yang mengutus dengan yang diutus berbeda paham Berbeda bagaimana? Yang mengutus memerintahkan supaya saling mengasihi manusia Tapi utusannya mengutuskan supaya membunuh manusia Kan tidak sepaham Antara yang mengutus dengan yang diutus Wah bangkrut itu negara Kalau presiden mengutus orang yang tidak sepaham Bangkrut itu negara Bisa pitnah terjadi Misalkan contoh Bapak presiden Jokowi mengutus Utusannya Eh yang diutus Mentang-mentang utusan presiden Petantang, petenteng Main sikat aja Salah dikit dibunuh Ya itu tidak sesuai dengan yang merintah ya Apa yang terjadi? Berantakan nantinya Dipecat bisa jadi Kalau ada utusan Yang menyimpang dari Titah sang presiden Demikian juga Kalau ngaku-ngaku utusan Allah Tapi dia melakukannya Perintah setan Perintah iblis Berdusta Berjina Merampok Membunuh Itu kan pekerjaan iblis Menanggapi video penistaan tersebut Abdul Mois menyatakan sangat mengecamnya Ia meminta agar aparat kepolisian Segera memproses video penistaan tersebut Saya Abdul Mois Ali Pengurus lembaga dakwa PBNU Wakil sekretaris komisi fatwa MUI Yang juga duta Pancasila Sangat mengutuk ucapan MKC Dan orang-orang yang terlibat dalam percakapan dalam Youtube tersebut Kata dia Ucapannya yang melanggar hukum Jika aparat tidak segera menangkapnya Khawatir umat Islam akan menampakkan kemarahannya Tambah Mois Demikian update Baca TV News kali ini Nantikan informasi terbaru lainnya Hanya di channel Youtube Baca TV News Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share Terima kasih Terima kasih telah menonton